ketika dia nongol bukanya ngeselin assalamualaikum stengker prib, naik kaya nih naik mobil biar ngera kebontes jadi dibalik nama panggung ataupun nama gangan ya ada arti tersendiri lah yang memang sampai akhirnya ya kita mengevakuasikan diri bersama-sama bahkan gue gak tau sama arti itu gak keluar tau betul bahwa yang dilakukan apa anaknya sebenernya positif acil ya monoton koser keterlataan ngaco dibalik ngoceng mantan gitarisnya tau bang gitaris kopin stres linker day kalo gak salah di cica hantung gitu 2008 ya benera biru pelur gitu kak 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 pulangnya juga ada cerita seru gitu itu di acara itu apa tuh yang masih lu inget apa tuh? ya kita sedikit ada gesekan-gesekan mau warnai perpulang kita pulang dari konser tersebut sampai ya itulah kita nebeng-nebeng 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 yang pas acara itu pertama kali slinger day itu kita kalo gak salah itu bareng juga sama anak-anak rasella itu pernah dibahas sama Aroy anak royal gua udah tau tau Aroy itu anak royal iya iya tukang suami banyak jasanya juga tuh tongkrongan ternyata iya kemarin gua interview bukan interview sih ngobrol ngobrol sama anak cikara yang kembara kota sih tuh saya juga tukang suami juga ternyata iya sejarahnya maksudnya tukang suami banyak buat pengaruh juga ternyata di tongkrongan temen-temen ternyata ya ya dibalik nama panggung ataupun nama gangan ya ada arti tersendiri lah yang memang bagiku sih membawa hoki juga lah bisa dibelangin nanti gitu bisa dibelangin nanti contohnya apa tuh? ya ya kita liat dulu dari artis-artis kan nama artinya juga gak gak seperti nama panggung mungkin didapatkan juga dari produser misalnya kayak gitu kan bisa dapet dari manajer kan kayak gitu nah mungkin kayak nama kita di gangan susah menyebutnya kayak nama kayak gua itu Alvinur Fitro ya orang taunya panjang kan mau panggil siapa Vian, Nur, Fitro udah banyak juga albanyak akhirnya udah lah AA gitu kan memang panggil siapannya AA karena dulu memang gua inget banget loh bokapnya Aldi Gang 20 apa Andi Acong Mas Andi ya Mas Andi yang karena ngeliat dulu ada Almarhum Iwan Boneng kan joki motor dianggap mirip kayak gua gitu dasar loh Boneng Boneng-bonengnya akhirnya udah kita pake oh berarti yang national label nama itu Mas Andi sih tapi kalo nama AA nya jauh sebelum itu udah panggil AA ya ya kita kombin lah AA Boneng aja udah dan memang Almarhum masih apa tau Almarhum yang Iwan Boneng itu tau kalo gua pake nama Boneng juga di belakang ya kan satu tongorongan juga gitu hahaha tuh pas acara Slanger Day tuh inget banget itu gua tragedi itu lah ya ga tragedi sih sebenernya ya engga insiden biasa aja lucu justru malah lucu kalo gua sih justru malah lucu 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 ya mohon maaf lah buat bapak supir bis para wisatanya pada waktu itu hahaha itu gara-gara nyata ga lu gara-gara si inget banget gua itu Bonte Bonte ya ngara ke Bonte assalamualaikum stengker priuk ni kaya ni naik mobil ni naik bis gitu-gitu ya orang stengker priuk orang kaya ni nyewa bis kalo kita ga nyewa bis kan nembengin kita ya sakit hati orang jalan kaki gitu kali kan yaudah baby buta dipecahin untungnya kita ga ada yang terluka selamat semua lah sampe akhirnya ya kita mengevakuasikan diri bersama-sama sebenernya kita ga rusus sebenernya ya ga rusus kita ga suka nyari keributan juga ya memang mulitas si Bonte aja ga gitu sebenernya bukan dari memprovokasinya dia sih kalo ga tau gua sampe ngelangnya mau sih ketika dia nongol mukanya ngeselin gitu mukanya dia ngeselin ya kan iya lagi nih temen-temen disini gua ga pengen ngebahas banyak tentang AA dari tahun berapa karena juga emang ya si narusumber ini si AA ini ya kalo gua bilang emang satu frame sama gua itu di kalo ga salah nih pertengahan tahun 2006 lah si AA mulai aktif jalan bareng jadi gua ga perlu banyak nanya lah kalo misalnya emang mau nanya nanya sendiri aja ini gua pengen sedikit menapaktilas aja nih ya tentang di jaman-jaman itu gitu kan kayak kita udah nonton sampe akhirnya kita alhamdulillah kan banyak juga lah temen-temen dari selengkarnya sekarang udah pada solid-solid juga gitu jadi saudara semua bahkan sih kalo gua bilang gitu kan bisa di luar semua ya lu apa sih yang bikin memprovokasi lu maksudnya yang bisa lu jadi ke doktrin gitu sampe lu akhirnya suka aktif nonton gitu itu faktor apa tuh kalo dari lu pribadi deh kalo musik sih udah pasti kita ke doktrin sih gua musik itu dari dulu tuh kayak keluarga tuh om gua kan ya om Mali tuh om Amat dia kan suka-suka kayak The Beatles gitu gitu terus apa ya Scorpions nah nyokap juga suka musik-musik gitu akhirnya setiap weekend ataupun setiap lagi ada senggang pasti di setel musiknya kayak gitu itu udah ke doktrin tuh ya ke doktrin bahkan kayak lagi apa hari senggang gitu Franky gua tau lagunya lagu Pancaya Pondang dan sebagainya maksudnya yang memang hits di eranya orang tua-orang tua dulu lah ya ya kita disubuhin dengan itu mau gak mau kita oh bahkan ketika di tengkrongan lain ada yang membawakan itu ataupun om-om lain bawaan itu gua bisa nyanyi sangkannya kita seumuran walaupun gak memang di doktrin dengan itu nah untuk teselengnya ya sama sebenernya kan kalo bicara dengan Alur mungkin ya 2001 itu wayahnya Tip X kalo gak salah tuh lagi booming gitu lagi bagus-bagusnya tapi memang gak ada yang mendominasi secara signifikan bahwa akhirnya nonton konser dan sebagainya masih belum ada ke brandnya mungkin temen-temen apa abang-abang itu buat keluar ya yang berani cuma baru untuk menonton konser seleng itu ya kayak siapa namanya Andi Acong juga tuh yang namain Pinocchio tuh Mas Andi juga iya Darto Darto kan selengke kan iya Andi apa Mas Andi Mas Adi Mas Adi Adinya Erichimo Mas Erichimo Melon nah itu kan selengker mungkin mereka yang duluan nonton-nonton konser nah itu menjadi parameter kita bahwa oh ternyata bisa aku nonton konser itu kan nah dia namanya di tongkrongan di perapatan dan sebagainya itu style musiknya seperti itu bapaknya om saya juga tadi di sebelah yang di episode sebelumnya selengker juga kan gitu kan bahkan kasetnya beliau masih ada di rumah Om Klay Om Klay Om Klay masih ada kasetnya di rumah itu yang I Miss You itu album Burating itu gue pengen interview tuh om Klay itu ya harus dong ayo om harus ntar gue lagi mempersiapkan naskahnya dulu mantap 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 tapi kalau ngomong biar kayak Bang Iwan ya itu lah maksudnya musik-musik itu ngedoktrin ngedoktrin terus gitu kan sampai akhirnya lo ngajak ayo nonton ini ayo karena sebenernya kalau dipikir-pikir kayaknya orang tua juga kayaknya udah gapapa ini kayaknya positif lah juga gak macem-macem karena orang tua-tua kita sebenernya tau betul bahwa yang dilakukan amanahnya sebenernya sebenernya positif gitu cuma di waktu-wanti jangan nakalan aja lah ya nakal kalau kita ketowel gitu kan kalau enggak ya kita lempeng kok gitu orang tidur aja kita dimusholah orang kan kalau lagi di luar kan kayak ngejinggo ya tetap aja kita tetap ke musolah ataupun masjid lah untuk beristirahat ini dari kotak amal tuh ya? enggak lah kita punya punya pakem bahwa ya kita udah jarang sholat dulu kan ya minimal jangan ngambil kotak amal lah juga ya lu nakal boleh lah nakal boleh ya itu banyak juga abang-abang ngajarin seperti itu lu kalau mau badung nih jangan digangan jangan jadi reman kandang misalnya kayak gitu kan ataupun ada batasan-batasan lah ya jadi itu mulai musik-musik ya mulai konser-konser lah itu ya itu SMP-an lah 2006-an itu gue SMP kalau nggak salah iya SMP kelas berapa tuh? kelas 2 kelas 2 SMP kelas 2 SMP gue udah mulai badung tuh ya best again oh gini kalau nampak seles lagi kenapa gue nonton konser apa hitungan nama Luing gitu kan gue kehilangan kawan-kawan sebenernya di jaman itu? di jaman itu itu kehilangannya dalam kontes apa nih? mereka hijrah ke mereka dipondok pesantrenkan oleh negara di raut sama negara nih di raut sama negara ya gue dulu main sama Almarumaco ada Gonang ada Jurek ada ya temen-temen anak-anak kesempatan anak-anak kesempatan anak-anak kesempatan mereka paling dipondok pesantrenkan ya mau nggak mau gue harus memulai apa bahasanya bermain dengan yang umuran sebaya lah ini udah sensasi aja nih ya ya udah gitu kan biar nggak ada ini apa namanya karena udah jenuh juga saat itu main di gangan orang ya kayak kurang aja kayak kurang ah kayak nggak ada yang bisa diandalkan ataupun kayak nggak ada yang bisa menjadi abang atau partner lah baru kita main gue main sama anak-anak gangan anak-anak ngomongin konser ya sambil melatih-melatih oh kayak beginilah mental kira-kira gue bahasa mental sih olahraga iya karena ngerasa betul ketika agak dewasa dikit lah saat STM gitu kan ternyata menjadi basis kereta itu sangat luar biasa pertaruhan nyawanya sih antara hidup dan mati begitu pun kayak baru sadarnya ketika itu ternyata gue dulu nonton konser harus mererakan nyawa ya ya kita nggak tahu kita nggak tanpa disadarin ya baru tahu oh sekecil ini gue udah saat itu ya SMP gue udah melalang gue gak jinggo saat itu selain jinggo kan itu jinggo kedua itu datang semua mau di Subang mau di Cianjur mau yang di mana datang semua ke Bogor kalau lu ada absennya tuh di Bogor di Bogor yang kalian pada pulang-pulang udah pada jadi kayak gelandangan semua akhirnya maksudnya walaupun tanpa waing ya kita karena seneng musiknya kan sama sodelaritasnya yaudah ya jalan aja tapi kayak gitu ternyata gue udah merelakan badan gue untuk jalan ke konser itu penuh kalau diceritakan ada tadi kalau nggak salah si siapa Acil ya mau nonton konser ketelakaan Acil terus kemarin siapa ngaco dibalik Ong Ocang Ocang Bang Ocang ya kan tahu gua gitarisnya mantan gitarisnya Cobenstress Cobenstress ketelakaan juga gitu kan mau nonton konser itu aja yang yang bahasa ini safety ya maksudnya motor dan sebagainya masih ada insiden apalagi kita gitu kan yang nggak bawa duit yang nggak bawa duit yang pas-pasan lah duit sih bawa duit bawa cuman ya nominalnya nggak cukup nggak cukup juga terus sejauh itu lu pertama kali diajak menonton konser inget nggak dimana gitu kalau konser sebenarnya kita ngomongin slang nih ya jangan ngomongin band-band yang lain nih di era-era waktu lu masih SMP gitu lu masih inget gitu karena emang gua sih agak-agak sedikit skip sih ketika yang diajak ngobrol lu inget nggak yang ini ini agak berpikir lama oh iya ya baru gua inget gitu ya paling awal perkenalan udah pasti yang deket sama si PRC selebihnya baru tuh yang Cilandak yang gua jatuh dari mobil ke papi masih Pumis ah masih Pumis ini masih Pumis harus interview nih misalkan karena beliau juga lah yang ngejagain sedikitnya ngejagain gua di sekolahan kan di 11 Anjo ada Arnold tuh Arnold nih udah itu udah masuk-masuk place masuk place kalau Arohnya gua pernah ketemu waktu pas gua nyari makan di daerah Raja Oleh Selatan dia ngobrol sebentar jalan lagi sempet ketemu lah ya sempet ketemu kalau Aroh ya paling kamelan kayak sama Pang aja belum pernah ketemu kok gak ketemu di yang kami lu kemarin sekitar nyapa doang itu kan paling juga gak ngobrol sampe banyak juga kan iya karena udah posisinya udah setengah juga sih sama-sama punya waktu yang berbeda aja sih sebenernya kan itu juga tadi Arohnya sempet DM gua tuh om tanyain om itu siapa kenapa gondrong ya kan coba lu kasih tau ya kan barangkali biar lebih puas jawabannya dari lu ya kan iya banyak yang gak mengira karena kan dari SMP gua udah botak botak terus botak terus karena gua berpikir bahwa kalo gua tawuran ketangkep pasti dibotakin sama polisi nih ini gitu nah ketika lu udah botak aku udah dibotakin sama polisi lu masuk sekolah lu dibarisin nih sama guru BK iya BK guru BK nah kalo gua udah botak kan lu tawuran ya A enggak pak no mereka tuh yang botaknya baru gua jadi aman walaupun gua ketangkep juga gitu kan gua ketangkep juga jadi itu olesen gua sampe gua semester 2 bahkan sama lapangan mapala gua botak lu mulai konsisten nih untuk gondrong gondrong gua ketemu mentor di kerjaan lah di kerjaan Al jadi satu geng ini bukan satu geng ya satu komplotan ini lah ataupun satu grup ini punya foto setiap orangnya punya foto saat ketiga gondrong oh gitu iya lah gua merasa aduh si alam si alam si alam si alam si alam si gondrong yang gondrong gitu sampai lah keluar petua yang gini ngegondrong gak datang? enggak Al semua laki-laki tuh pernah muda ya terus tapi gak semua laki-laki pernah gondrong nah disitu lah mulai lah iya kita ngegondrongin gitu kan itu sih ya kan lagi-laki juga bagi gua gondrong juga bukan bagian dari kriminal gua juga perawatan kok ternyata ini juga perawatan lumayan ya gondrong gondrong beli vitamin lah masker lain sebagainya ya bukan ya karena kita apa ataupun kayak ah laki mau cuek ya enggak karena lu gak dirawat juga lu garu-garu pala dan sebagainya ngeganggu malah itu sih kenapa gua gondrong Omar Roy udah tiba-tiba dari kampus nih ya ya enggak di kerjaan di gawayan ah di gawayan dan yang lainnya sih ya karena juga kesiniin pandemi ya pandemi maksudnya mau nyukur juga kayaknya ah takut-takut gitu lah bukan takut-takut sih kayaknya udah lah gak usah lah gak lagi sama aja kok mendingan mengantisipasi ya iya ya itu juga gampang lah kalo tinggal cukur dan tinggal cukur semutnya aja lah almarhum tepeng juga lah ya kan baru gimbalnya kayak apa tau-tau-tau jadi pendek gitu kan itu gimana lagi moodnya aja bener lagi moodnya aja dan memang dari segi pekerjaan dan kuliah ataupun keluarga sebenernya ya adalah sedikitnya yang menolak untuk rambut gondong tapi ya gak terlalu sepedikan sih malas juga ngel bilangin ya iya kita balik lagi ke slang nih ya lu selama nonton konser pengalaman yang paling lu inget nih ya ya maksudnya gak cuma satu tempat aja sih beberapa tempat gitu kalo misalnya di indoor atau di outdoor gitu kita mau napak pilas aja nih gue pengen napak pilas aja nih karena gue agak-agak sedikit skip juga gitu di masa-masa itu gitu karena bagi puma lah setiap perjalanan ada cerita yang menarik kayak kita ketangerang gitu kan ada insiden pasti aja ada insiden baik lucu maupun yang agak scary merutal gitu kan dikejar-kejar polisi lah yang kita sebenernya gak tau salah kita apa tapi kita kayaknya udah paruh wah polisi kabur kalau kita gak salah gitu loh sampe kan tuh kayak tanggerang terus kayak insiden miskomunikasi di KRL dari mana bo gue rapet mana itu yang bokingnya Wiwit dulu siapa namanya ketangkep sama PKD Mino Mino ya Mino yang ketangkep PKD itu mantannya Wiwit ya mantannya Wiwit ya mantannya Wiwit ketangkep itu ya ini banyak-banyak serita yang kayak kecilandak kakao gue jatuh dari itu jadi sebenernya gue senangnya itu yang kenapa nonton konser jadi ada cerita yang lucu maupun cerita yang agak menegangkan sih tapi karena emang lu juga emang sebagai penipat musiknya juga kan iya lu belain buat nonton datang ke mansernya gitu kan dan memang maksudnya ketika badan gue kecil kayak gitu kan SMP namanya SMP ya temen-temen bener-bener solid ngejagain anak sekecil badan sekecil itu ya saat itu gue umuran segitu badan kecil terus sudah ada namanya mitigasi kalo di kerjaan gue tuh pencegahan jadi kalo kita tersesat janjian di tenda ini ya jangan kemana-mana pasti kita kesini semua nah jadi kayak memang ada titik spot buat kita ngumpul dulu baru kita ngumpulin personil berapa yang jumlah berangkat ya itulah berangkat bareng pulang bareng itu juga ternyata di mapal juga kayak gitu di kampus gue kayak gitu oh oke gitu kan kalo yang gue inget nih di jaman itu itu patokan kita ketika kita lagi datang ke satu konser itu patokan kita itu biasanya bendera oh iya kita naro bendera dimana gitu itu sebagai patokan nih patokan pokoknya lu terserah ketika di lapangan lu mau musing di kiri mau musing di kanan gitu kan nah pokoknya kesitu tapi gini kalau bendera kita gak tau kenapa-kenapa kita gak rusuh tapi kenapa kita jadikan musuh nih kita selalu jadi kayak wah ini musuh gue nih periuk nih lu inget gak di bentar 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 kebun jeruk kita kan naro bendera di pinggir itu kan lu langsung dipukulin kebun jeruk studio RCTI RCTI dan gitu kita gak salah apa-apa naro bendera doang udah jadi manjang jadi rame kan jadi makanya kayak ada-ada-ada banyak inilah banyak apa namanya banyak pilihan oke di bendera sama di titik ini ya udah gue lebih nyaman di titik itu ketimbang di bendera oh bukan lah yang yang posisi gue ada baku antama mama di lokasi itu itu kita masuk studio studio 5 kalau gak salah itu itu barangannya sama Gigi dulu Ratu Ratu itu masih si Pinkan sama Bunda Maya tuh iya nah itu posisi seleng terakhir main terakhir 3 atau 4 lagu doang nah posisi entah lagu apa gue oh gak gue inget gue di samping lu bang bang tut nah disitu ada gesekan tuh lagi mosing tuh lagi mosing ada gesekan gue gak tau itu anak mana kan itu yang gesekan itu si Adi Black Adi Black ya bener itu Adi Black ada gesekan iya 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 karena diamanin juga sama senor-senor di kanan iya nah posisi gue di belakang tuh gue ngeliat posisi di depan si Adi lagi ada gesekan terus si Black lagi ada gesekan sama iya iya gue nyamperin buat ngelerai ceritanya nih iya nah security security yang di belakang ini nih iya iya yang pake baju safari pake baju safari iya narik gue disangkian gue provokator iya iya disitu dulu masih gue inget tuh lu kalo inget sama si mul gondrong tuh yang mekanik oh mekanik bengkel bengkel iya iya itu dia ada sama om iyan om iyan om iyan om iyan om iyan om iyan iya om iyan itu dia sempet ikut ngeliat gue ditarik kaya orang gimana ya mau ngebela terbuat takut untuk komplotan iya iya yang narik biar keamanan kan gue udah ngejelasin tuh jadi posisi anak-anak itu udah ditarik keluar semua udah keluar studio nah posisi gue itu gue ditarik paling terakhir nih ya dengan gue security ini gue ditarik ya kan gue mau diusir kata gue pak ya bukan komplotanya dia itu bahasanya disitu ah enggak enggak lu bukan bukan gue ditarik ya kan udah lah gue keluar wah ini gue jadi sayur gue bilang nggak ya kan itu lu percaya nggak percaya itu ada 30 orang ngebugin gue gue harap ya karena dia royokan ya kan tapi lu percaya nggak bukan lu percaya nggak tapi lu ngeliat kondisi gue di dalam iya tau tau kan lu ngeliat maka iya bahkan gue kecil nih nggak mungkin gue juga kan ya sekarang siapa mula jam geser apalagi gue ya gue mendingan kalo bahasa sekarang itu SDM selamatkan diri masing-masing itu gue kayak gimana ya ya gue ngelawan gak berdaya gitu ya tapi mungkin 3-4 orang mah ya kena bales kena juga lah gue kena lu masih mending ya bisa ngebales inget nggak gue lu ke tangga di cerita suatu terminal ke bugi gue ini bang Arnold harus dulu ini juga nih harus harus di wawancara juga nih karena Arnold pake baju baseball sebelas ancol ternyata kenaikan anak Israel ribut 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 kita ribut gue motong jalur kan mau gunting ternyata gue ketanggap udah satu terminal itu gak bisa ngelawan kalo lu masih bisa ngelawan nih antem berantem loh woi ternyata ini terasa ingin waing di kebun jeruk tapi gue utuh iya utuh gue kan cuma ini doang gak bisa makan 3 hari doang lah ya mungkin itu yang yang ngebugin lu itu kulik beda 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 tenaga kayaknya itu yang ngebugin lu itu iya ya ternyata itu lagi ngebugin satu terminal gak mati kan ya gak ada ngilmu kita gak ada munyih ini gak ada munyih ini yang masih kena kaya gitu-gitu kan tapi ya jadi pengalaman seru sih makanya gue bilang kalo ketika berjalan apapun itu ya seru aja ya yang kayak pernah tuh lu mengingatkan memori gue lagi lu pernah update di feed lu ya di instagram gue lalu bonte ya iya lah bonte putra acara apa tuh enggak kita ngegua sepeda ke dari riuk dari gangan ke potlot oh iya 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 kita dari gangan ke potlot naik sepeda itu kalo gak eh bukan ya itu bukan acara yang syuting sebelum syuting kita datang iya sebelum video clipnya seperti para korupa ya syuting video clip itu kita gue inget banget kalau lewatnya senen penen kampung melayu itu lu dari di wisatika lah ya gue gak tau saat itu kan tapi hari ini gue tau lah ternyata ini nih gue nampak jelas gue naik sepeda gue kan kalo bangsa anak sekarang ya apa kalo gue eh gue tolong banget dulu ya naik sepeda padahal udah ada kendaraan gitu kan tapi seru aja yang diteriakin woi sama PKD tuh ya inget PKD oh yang pas kita habis foto kita foto di tulisan makan pahlawan eh makan masional pahlawan kalibata nyata memang disitu gak boleh buat foto iya kita emang kita gak tau juga kita foto kita yang gak tau kita foto disitu dia terakhir sama PKD woi pernah makan baku sekolahan gak gak pernah emang lu pernah kita langsung kabur langsung ke potlot tapi tapi bonusnya gue pas kita ke potlot ketemu IPAN IPAN yg sepeda kita-kita orang sempet kita boncengin tuh bang IPAN pagi pagi mas IPAN basisnya slang ya mas IPAN kita sempet disapet ya ya masih ya kita masih dapet zaman yang sering ketemu sama personil lah sempet dulu minum ee bersindagoro dengan orang tua sama ee fisgod gitu kan sama mas kakak mas kakak sempet lah masih kita berbagi orang tua saat itu itu di jaman itu maksudnya tuh foto tuh udah kayak rumah sendiri kalo iya kita komunikasi pembuatan SFC kayak gimana sama mas Andre ya mas Andre ya sekaligus kita bikin ee KTA nah ngomong-ngomong buatnya gue masih nyimpen kata yang gue masih ada loh masih tapi versi yang jilid kedua jilid pertama kertas kertas kayaknya masih ada di rumah deh nanti 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 kita kan jaman ke potlet tuh beli-beli bordir-bordiran gitu-gitu kan di dibo di dibo masih ada di dibo masih ada di dibo oh sekarang udah gak ada ya bangkrut oh gak agak ikut-ikutan oh paham itu mah resiko lah yang namanya orang perjuangan ya kalau yang kertas belum kertas ada gue ada gambarnya gue gue pernah gue foto cuman agak blur sih ada nanti gue gue kasih lanti biar ditonggolin itu 2000 berapa? 2009 itu ya? pokoknya iya 2009 saya ngertai kan 2008 ya enggak karena dulu gini karena kita sering komunikasi sama potlet saat itu potlet masih ini ya masih enak kata PRW kan ya kita juga gak kerapin bener kata PRW kita gak kerapin semua orang dalam semua siapa bang? bang Repay itu ternyata kalau buat masuk ke studio ataupun apa yang dapet prioritas adalah KTA slang dari SPF Pusat nah kan disitu kan akhirnya kita buat bahasa kayak begitu kayak kita ngambil dekat apa di Ancul dan sebagainya ataupun di studio-studio lainnya lah kayak TV-TV nasional kan gitu ataupun yang swasta harus dapet kupon yang dari Pusat ya kita tukernya pakai kartu SMP dan kita nulis itu gue inget banget kok itu ya berdua malu lah ngambil ya kadang naik motor kadang berempat sama Madan sama Bonte loh ini 2009 itu ya iya jadi yang mohon maaf jadi kalau jaman dulu kenapa kita gak bisa masuk ya? karena anda mungkin belum ber-KTA jaman itu ya itu 2009 jika kita sadar sampai SFC pribuka apa? 2010 ya? 2010 ya? ya iya itulah awal cikal bakal kita buka gebrakan itu sekarang kan masih maksudnya ya setelah udah jadi ya akan ada pemimpin-pemimpin yang bisa untuk memegang SFC lah kalau lu gak bisa ya? sibuk lu ya? ya gue milih jalan yang lain tapi tetep support lah kayak kemarin kan kita tetep komunikasi apa sih? buat SFC ayo kita bangun barang-barang gue bisa supportnya disini gitu gitu haruslah untuk kegiatan-kegiatan sosial kita harus walaupun bahasanya beda pilihan ya itu kan hak-haknya aja hak-haknya pilihan apa nih? ya mau pilihan politik ataupun pilihan apa kan hak-hak aja sama kayak kita milih baju ya sama kayak kita milih baju kan ada yang selenggambar kayak begini ada baju selenggambar ini di Dibu kan saat itu banyak pilihan ya terserah kita buat membeli dan memakai emang seru juga di jaman itu ya dan gue seneng ngumpul-ngumpulin kayak gitu juga yang masih ada sih bendera-bendera yang kecil-kecil seukuran A3 itu masih ada gue kayak tidur disitu makan di otot ya berenang juga masih keras lain berenang masih iya ya kan kita pernah-perenang ngeliat pintu belakang ngata pintunya Mas Biming di belakang tuh ngasihin aja gak enak sama selenggambar yang lainnya oh siap Mas belakang itu kayak gimana ya kayak justru kayak jaman itu pada keluarga ya lu yang jaga itu masih ini masih Mas ini ya Bang Kiki Bang Kiki masih ada Bang Kiki Bang Dewo ya terus Bang Ade itu masih orang ya masih ini ya iya sekarang gak gak dikenang sih iya kita juga kan gak ngakrapin BPP saat itu beri dari penyelamat kita akrapin semuanya gak peduli ya bener kata Pak RW ya ngakrapin ya gak harus timnya dulu semuanya itu kita akrapin emang kalo kita sih berjalan kalo kita sih iya berjalan ya ya kita emang kekuat-kuat tujuannya emang pengen ketemu personil gitu dalam waktu ketemu personil iya lu kekuat-kuat iya gak ketemu gak apa-apa ketemu bonus gitu ya kita kini gunung lah ya gak summit karena ada insiden dan sebagainya berarti ya bukan bonus tapi yang tujuannya kita ke gunung iya poinnya ke anak gitu ya iya sekarang di zaman itu akses masih muda itu gue sampe pernah tuh di acara ada dulu global tv pernah bikin acara WES tv WES ya gue masih ada tuh kuponnya pintu masuknya masih ada di rumah di kasih tiket sama iya 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 pokoknya ada lah yang bonte itu aja kita kata bunda dari mana? dari priok ada berapa orang? sekitar 15an 15an kayaknya udah ikut bunda ke dalam ini saya kasih tiket 20 nanti kalo misalnya emang lebih diatur aja tapi diserahin jangan di potpot diserahin di studio aja jadi kalo misalnya yang penting priok dulu prioritas ini bagi-bagi kalo emang ada lebihnya kasih selengkar yang gak kebagian iya gue yang 20 tiket tuh kalo seorang udah susah gue masih ada seukuran kalo sekarang A5 lah ya ukuran undangan tuh gue masih ada satu bundan itu GTV terus Studio Gwet Kalibata ya itu kayak gitu ada gue masih ada masih impen ya lampu merah lah lampu merah kedua kalo dari potlot lampu merah aku dan kelapa tuh ada studio krus setuju aja gitu dekat majelis Rasulullah yang sering pada bikin kegiatan gitu gue masih nyimpen kayak gini-gini itu waktu acara ngejing kok lu kapsain nih beberapa kota terus selalu nonton gue nonton lu pernah gak jadi jadi gelandangan di acara maksudnya gelandangan nge-street ya street street iya gitu lu berangkat poinnya gak mikirin ongkos baling lu gak mikirin makan yang penting ketika ada ongkos berangkat sama beli tiket ya udah yang penting berangkat aja dulu gitu pernah ngalamin hal yang kayak gimana tuh ketika lu ngebolang nih kalo anak bilang sekarang ngebolang kalo anak bilang sekarang ya kita mungkin karena solid ya dan udah terbukti lah maksudnya kayak test drive nya ataupun kalo beli mau kendaraan test drive nya di Tangerang uang udah abis ternyata kita bisa pulang walaupun banyak ee cara walaupun sebenernya gue di orang tua pun ngasih uang agak besar ini iya buat aku lah buat selipan dimana lah kita yang diajarkan antisipasi kalau kenapa-kenapa ataupun paling simpelnya lu naik taksi biar gue yang bayar di rumah tuh bokap nyokap kayak gitu tuh antisipasinya iya antisipasi seperti itu cuman ya gue gak mungkin juga meninggalkan temen-temen dalam keadaan tersebut kan yaudah kita bareng-bareng ternyata ya street itu menjadi bagian sebenernya sama kok kayak nge-street tuh sama kayak kita daki gunung yang dalam markian tuh kita kalo motocartel aksinya tuh disitu ya sama kayak gitu ya sebenernya ee kalo streetnya yang paling susah mungkin karena dulu gak ada beban kalian jadi gak dekatnya gak ada sih susah gak ada kalo lu absen tapi kayaknya lu masih ikut juga karena kan Maden punya mobil ya jadi kita kalo memangnya sedikit tetep jalan sih walaupun kita patungan bensin atau makan kalau ini orang paling kaya dia di jaman kita dulu gue sampe sekarang juga masih kaya juga dulu kan ya jingo yang ada di sisleng itu kan iya bonusnya itu gue karena ngerok gue simpenin aja nyampe apek nyampe lepek akhirnya ya ternyata gak bisa disimpen kayak gini-ginian ya tiket ceban tiket ceban dapet aja rokok dapet aja rokok dan kita dapet rokok mau diapain gak dia nyisup? rokok jingo kan? ya sambil belajar lah kayak kalo kayak misalnya Maden bawa mobil berarti gue harus bawa 2 baju jadi kita di mobil dalam gak keadaan blok ya kita sedia kalangan gitu loh udah pasti blok gitu udah pasti blok ya ntar nyari rumah warga ataupun ini lah pamit sama yang yang daerah kita bilas-bilas buat ganti baju ini gue pengen tarik ke belakang nih ya nah kalo priu kan sekarang kan SFC nya udah resmi nih secara legalitas nih di pusat kan nah gue pengen tarik mundur ke belakangnya itu sebelum SFC priu di resmi kan nih itu lu pertama kali ke potlob sama siapa? yang mana? sama gue pertama kali ke potlob ajakan dari gue tuh pertama kali ke potlob potlob itu yang balik kecil gue inget sekali putra saat itu gue gak putra gue sama putra kalo gak salah itu ada Eka Lanji kalo gak salah Eka Lanji si Roni eh naik BMX siapa kalo naiknya sering gini gitu ya? Jeng Long Jeng Long, si Ladok Ladok ya masih ya kita masih ramean lah sampai gue berdua sama putra setelah kita naik sepeda di usir nah bertigaan lah kita sama ade lo tuh gue sama si dede eh tugas lagi yuk naik sepeda lalu? gue putra aku gue putra sama si ade lo sama si dede udah bertigaan aja walaupun wah ini bisa aja nih jaman itu kita dibawain sama orang sepeda kita diambil gitu kan tapi udah kita nekat aja tapi sama jaman itu didikan lo udah militer nyok gak bisa orang semayang ambil sepeda sepeda diambil yang paling gak kan dikeroyok dulu lah berdiga enak aja jaman itu udah militer ya biar katanya SMP udah SMP apa? SMP ya gue pulang sekolah aja langsung lu jemput kita langsung jalan kemana kek itu karena deadline itu kalo udah gitu tuh gue udah kalo ngejemput orang udah deadline maksudnya emang kita harus punya waktu acara sleng ngejab segi tadi perjalan kita sekian jam itu emang udah jalan banget gitu kalo udah ngejemput orang gitu berangkat nih jam segini kita udah start ya ini masih Mio Biru kalo ngejemput gua tuh ya ya waktu Ramadhan itu banyak-banyak jasa sih kalo gue bilang ini kalo untuk ngomongin periuk nantilah gue pengen Madan harus itu tuh bulan September di Rencandies kan posinya lagi di Medan nih tempat bookingnya oke gue udah janjian juga sama gue 19 insya Allah kalo memang gak ada kendaraan apa ngejala gue ke Padang kemarin harusnya ke Padang kan cuman BPKM sejawa ini balik gue udah janjian tuh sama si Madan ntar kita mengbedalah ya kan maksudnya perjalanan panjang periuk nih sampe akhirnya resmi gitu kan bergerliah ya Madan juga bergerliah sangat membantu temen-temen sebenernya itu salah satu faktornya sih kalo kita ngomongin di Gangan ya emang kalo di Gangan emang udah itu selenggar itu kayak kayak jadi turun dari abang-abang ya ya turun dari yang senior ya mungkin dari zamannya ya kalo dari umuran bokap kita mungkin masih gila banget nama ya iwan ya iwan cuman kalo ada dari generasi turun bawah ya generasi kedua ketiga lah generasi ketiga dari bokap itu udah seleng garis keras itu loh sampe dulu masih ada gak bim-bim itu sambil lumayan putra dulu juga masih ada masih ada justru yang garis keras itu si abangnya iya iya tau tau tuh daddy tuh oh daddy tuh garis keras itu garis keras selenggar garis keras itu akhirnya kita juga ngumpul-ngumpul sama temen-temen selenggar di titik kumpul sebelum berangkat konsernya wakababin dan sebagainya metode dan sebagainya truck dan sebagainya gitu-kentara kendaraan lah dijadikan epicentrum perkumpulan kita sebelum berangkat konsernya temen-temen abang-abangan juga seneng aja ini kan bahkan di kita dikawal pakai motor kalau misalnya gua naik motor aja lah bobini anak yaudah kepe maksudnya di jaman itu ya ya tanpa sepengatuan anak-anak selenggar priyuk sebenernya gua nonton konsern nonton aja kalau kayak misalnya seleng di sini nih ya gua dengar berangkatnya sendiri kayak PRJ gua gak mau gabung-gabung gitu kayak gua udah bukannya gua takut kedepan sendirian bukan cuman kayaknya udahlah wayangnya gua menikmati dari jauh gini-gini sih dan mungkin juga emang waktu dulu juga gak bersamaan juga gitu dengan temen-temen juga kan gua bersama walaupun kadang suka nyariin gua dimana dimana gitu bahkan kita janjian aja kadang suka gak ketemu kan itu di janjian di PRJ juga baru posisi ini ya itu kan ada juga gak ketemu gitu kan sama konser kan iya ya paling sama-sama atau posisinya udah kayak begini paling ketemu lagi sama saya Mbak Dewi sama Mas Gato sama si Abdi anaknya tuh anaknya pindah namen Abdi itu Abdi ya namanya ya gitu apa ya konser lain gak mau gua-guan banyak lah musik-musiknya gua demet gua sukain gitu kan ada yang cuter gua juga tanpa janjian gua dateng aja ya musli kayak kayak kita mau musli musli tuh kayak kita makan lu mau makan dimana aja datang wartak ataupun siap saja terserah lu mau makan kayak gitu aja sih tinggal beda tinggal beda laut-lautnya selera gitu kan iya itu inget gak di jaman SFC Prio resmi ini gitu lu pokot-kot ya ternyata sama gua juga gua juga gak gak tau juga gitu kan terus konser juga ternyata ya sama gua juga kan gitu kan ya badungnya gua sebagian persen ya sama waing gua gak bilang waing yang ngajarin ya sama waing gua badungnya gitu sih setidaknya ini lah ada olahraga lah ya olahraga malam salam luarraga kalo kata kereman mencium salam luarraga gitu itu pergerakan Madan di jaman itu cukup ngambil apa cukup ada peran penting juga Madan di jaman itu ya kita emang udah besar ya gak besar maksudnya kita emang di jaman itu emang digangan juga ya emang udah mayawita selengger ya dari abang-abangan gitu kan nah itu ketika Madan dateng nih itu gua dikenalin sama Eki Batak Eki Batak tuh ngomong begini Ing gua punya temen selenggering anak Bahari iya 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 mau gua kenalin gak kalo mau gua kenalin kan gua ajak ngomong disini dia sering ke potot banyak kali bisa bareng kata si Eki gitu kan ajak aja ke sini Ki Bahari makan deket kata gua kan udah tuh disitu pertama kali gua tuh kenalan sama Madan kita ngobrol ternyata emang satu selera aja kalo gua bilang sih makanya nyatu satu selera kan pertama kelima tahun kekalan juga bawa payung dia kan spesialis payung dulu kan iya iya payung kecil kalo gua gak tau kalo kata Mobile Legends tuh Kagura Madan bawa nya payung ntar kita kalo lu datang kita ngobrol banyak banget masalah napak rilas di jaman kita lah nah itu Madan dateng sampe akhirnya sering banget lah menjadi bagian gigangan juga kan ya sefrekuensi lah tapi emang dari situ itu mulai tuh kayak ngejamur gitu iya mulai dari lanji yang ngejamur tuh temennya lu itu bawa gitu kan lu punya temen ini bawa tuh kita gak semakin rame tuh nyampe kita ketemu sama negangan sendiri sih onoi apa yono dia pindah di kebon ceruk ketemu konser juga disitu ya karna kan berarti kan kita memang udah dijajelin gitu si toye toye kan udah dijajelin seleng kita dari ya orok kali kalo dari orok kita udah dijajelin gitu itu emang cukup ini juga sih maksudnya cukup menjadi sorotan gitu ya di jaman itu itu bener-bener tigangan tuh menjadi sorotan juga tuh ya kalo gua bilang sih madan juga punya peran penting gitu karna secara gak langsung madan ini kaya ayoing yuk ayoing yuk ayoing yuk nah karna gua sama madan sering ke potlot gitu kan itu paling kalo ke potlot gua bertiga paling gak gue ke batak madan ya gua madan yogi paling iya yogi iya iya yogi nah udah tuh baru disini karamnya tuh ada dino si black ya pokoknya udah mulai rame kan ada temen-temen dari anak kaji juga ya si Natan si Eka rame lelado sampai akhirnya kita punya masa ya gak banyak-banyak amat juga tapi ya itu kita punya masa di gangan kita datang ke tahun ini tuh iya itu tahun ini gue pengen lagi brong-brong itu pengen sampai sekarang juga masih brong juga sih masih brong juga sih pengen ketua jadi komandan komandan itu pengen masih brong juga tuh jamannya pengen masih brong-brong itu tim tubruk lu pengen tim tubruk lu apapain itu iya 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 kalo kita kan ya kalo gua sih kalo gua sih parter gua sih di jaman itu sih emang bener-bener madan gitu iya pokoknya kalo udah kelar nonton kita keluar dari acara udah paling ampleh udah kecapean udah ya kan itu kalo pengen emang napas kuda dia iya itulah maksudnya jiwa muda power masih kuat mau proaktif banget lah kalo kata pengen om kita mau jalan apa gimana nih terserahnya udah mendingan kita naik trek aja kita terserah nih nih ntar gua berhentiin nih ya rame kata gua udah naikin barang aja kita rame nih ntar gua pasir-pasirin pengen wawah lu turun semua tuh ga tau aja sekarang jadi sudara oh iya 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 itu gua masih inget gitu iya 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 tapi arami tok apa ingetannya ya berapa tahun yang lalu nyampe yang 6 orang nyamperin Karacela masih inget lah gue, lu ya, gue, lu, Dino Madang itu gak tuh awalnya yang kita bisa bikin bawa kerasa lah karena masih ya kan ada basis bat air kan si itu itu ya anak bat air banyaknya bawa anak-anak bat air yang gabung kita juga kan itu Deblo ngobrol kok temen-temen di Rasela itu itu ternyata yang kemarin ini kawan-kawannya kawan gue itu Deblo komunikasi sama si Gato Gato dateng ke Gangan iya Gato, SMP-MTJ kan Gato di Manger Tanjung ya dateng ke Gangan apa yang lu waktu nonton di taman ini ngapain gak ngapain temen gue lapan gini temen lu? iya itu dia kemarin lu turunin temen-temen gue itu kata dia lah serius itu sebana? udah lah kita ke son aja lah minta maaf lah yaudah iya lah gue bilang ya kan karena emang temennya si Gato kan kita gak anak ya kan kalau kita bawa sih itu kalau kita nyamperin ke kalau kita bawa sih itu berapa motor bentar ya? bener-bener bener-bener ya komunikasi doang sih tapi Gato itu malam itu gak ikut dua motor? enggak lah ikut Gato ikut gue lalu Dino Black, Madan, Arnold gak tau gak ikut ya berarti cuman bantu komunikasi baru ketukaran kontak akhirnya sama akhirnya kita yang ngontakin juga lah itu buat atas dua tuh ya buat atas dua ya misalnya jurid gue mengantisipasi doang itu pasti bener gue mengantisipasi banget maksudnya kan apalagi kalau kita denger sejarahnya kan antara Periuk sama Pusat ya gak akur gitu kan mulai dari gangan mulai dari ya pokoknya banyak banyak hal lah ya banyak hal buat sepak bola lah apa gitu ya poinnya antara Periuk sama Kemayoran ini emang bener-bener gak akur nih kan ya kita mau silaturahmi kesana nih dengan tujuan kita minta maaf atas kesalahpahaman kita gak bisa kosongan begini ya dukung lah bawa seperan lah iya itu bawa bawa satu satu kalau yang ini satu gimana udah mendingan kalau mau salah satu itu bawa dua tuh satu di motos satu di tas iya mungkin ya karena gue sekecil itu dan udah diajak ya mungkin bawaan dari yang tadi gue bilang di awal yang bawa gue merasa kehilangan orang eh kawan sorry kehilangan kawan ya karena gue memang udah mainnya sama yang umuran di atas gue beja yang berapa tahun gitu kan gak sebaya lah ya gak sebaya lah ya lu sama gue gitu ininya ya rupanya secara ya bukan masalah backingan juga memang dasar anaknya peluntur aja ya kayak sekarang aja lah gitu bahkan juga kan kayak gue juga nongkrongnya sama kompom juga kan sama ongklai gitu sama daeng sama teroni apa sama eh pokoknya yang disitulah predi juga eh pokoknya sama om udah jatuhnya itu bukan lettingan lagi kan iya cuman kayak memang gue nyaman aja sih satu frekuensi aja kan satu selera juga dan sener-sener juga di ganga juga ya respect juga banyak banjar juga lah pengalaman dari sener-sener itu kan yang bisa kita menjadi acuan kita melangkah lah untuk berkehidupan gue itu ngambil positifnya walaupun itu sih itu ya maksud lu ya di jaman isteri ya jadi ya itu kayak mikir wah ternyata gue udah merelakan apa merelakannya wah gue untuk sebuah konser yang gak tau sebenernya ujungnya kemana gitu-gitu tapi puas aja iya puas tapi positifnya setelah lu ngalamin fase itu mental mau gak mau kebentuk ya mentality terus apa ya strategi juga dong pasti lari kemana-kemana gitu kan ya itu udah menjadi apa namanya bekal tapi hebatnya kita ya ya gitu gue juga sih gak hebat maksudnya beruntung ya kita beruntung ya kita bisa pakem gitu kita di jaman itu ya kita mungkin kalau di jaman itu gak pakem juga babelas juga mungkin ya jadi kita ya cukup mengenal lah iya jenis-jenisnya yaudah lah gak perlu disebutnya lah hal-hal yang kurang baik lah ya walaupun kayak temen-temen masih apa konser slangnya udah gak begitu ya gue tetep konser kayak sama nanti lu Eka Jablai tuh lu aja udah udah gue Eka Jablai tuh dan kalau misalnya itu juga nih ya sama gue udah slang sama lu gue di Cangan Jotor ya sama Eka Jablai tuh gue pengen nanya tuh sama dia tuh ya kalau Cangan Jotor sama dia aja enggak lu di jaman itu kita lagi kuat-kuat aktif banget nonton slang lu bikin bendera sendiri ya kan disana gue kan bikin bendera sendiri gue sempet jadi bumbu-bumbu inilah apa maksudnya kayak persikan-persikan karena anak-anak kayak mens itu oh siang-ani gitu ini ya ya enggak sih karena selera dong bukan keceklet dulu gue punya pacar tuh anak-anak Cotor mau gak mau kan gue tau konser ini bahwa konser itu ketika lu di di sebuah konser gue haji ngelaki gimana caranya menjaga ini gue harus ikut untuk menjaga ketika gue nonton itu Cang Jotor dan bahasanya sih kejebak lah bahasa dalam ini ya bisa kejebak tapi ada anak-anak tuh wah ini mah anak selengker nih udah jadi ini jadi diapra-apin masuknya di Brojo dari selengker ke ini Cang Jotor kayak gara perempuan juga enggak ngerti kalau Berojo enggak ngerti tapi kayaknya iju-iju kayaknya nikah kan dia masih pacar lima langkahnya ya kayak gitu awalnya jadi akhirnya juga tapi kan kesituin juga Cang Jotor naik selainnya juga agak-agak udah ngurangin enggak redup tapi sampai Black juga ngikutin Black ikutin ini maksudnya ada si Brojo kalau SMP-nya kayaknya yaudah kita sama-sama konek kok jalan bareng aja udah ya karena seneng musika juga bukan karena nyari ribut atau gimai seneng musiknya aja seneng datang ke konser ya seneng datang ke konser atau rapinya ya mau apa sih kayak kayak gue tuh musik sekarang enak didengar ya gue datang gitu kalau gue ya mau Enasukanti gue datang mau misalnya gitu gue datang ya memang lagi apalagi by moment aku mau nikah datang gitu ya tadi kita dalam gang enggak harus kan konser enggak harus yang kita musik karena momennya enggak pas gue pilih nonton seleng tapi enggak ada konser enggak ada konser yang sebenarnya ya sikat kira-kira kayak gitu lu tuh ya gue sih enggak mungkin belum kan ya kayak gitu lah gue sih seneng sama Iwan seleng yang agak-agak ini lah ya sebenarnya kan mengobati enggak harus kayak gitu kan tapi kayak e-foria konsernya aja sih iya musiknya berbeda ya kayak gitu aja kayaknya ah kalau seneng kayak gini nih gue nih bisa ini tapi kalau teksturikan enggak mungkin lumosim kayak gitu lah yang slow-slow gitu kan enggak mungkin ini selama masa pandemi ada rasa kering banget datang ke konser itu pasti kering banget itu pasti ya sebenarnya kan kayak gue pengen coba ya mau hammer sonic mau apa gue juga nonton juga gue nonton konser itu ya tanpa ada yang gue agak sebel juga sih sebenarnya walaupun itu membagikan momen ya nonton konser tapi nonton handphone jadi gue ngerasa gue nontonin tangan nih nonton nonton di youtube gitu loh maksudnya kita dulu enggak ada yang wey hipot gitu kan deng enggak ada yang paling beneran itu bagian titik kita dan HP juga kalau di zaman kita bawa tapi ditaruh di dalam plastik itu bener-bener di tapi sekarang enggak ada air ya enggak ada seproteng kali ya mungkin masih ada kali ya gue kalau nonton udah di belakang aja sih paling yang tadi gue bilang gue juga udah enggak ini kan ya itu maksudnya kayak gitu sekarang tuh gue enggak sebelnya nonton konser kayak gitu kadang walaupun itu bagian dari ifot lu ataupun noranya lu kan kita juga enggak bisa ngatur ya tapi mohonlah ini kita nonton konser nikmatin bersama-sama lu kan dateng ke sini ya melihat secara langsung live-nya gitu sih kalau gue agak gue sesalkan yang sekarang gitu tapi di skin musik-musik antar gue kenapa gue sedikit agak mendalami karena mereka enggak ada yang kayak gitu sih yang yang waktu diri-gini family itu enggak tapi setelah terbentuknya SFC diresmikannya SFC 2010 akhir November itu gue ingat December diresmian 12 pokoknya ulang tahun itu 12 SFC 2010 itu ulang tahun SFC teriuk ya cuman diresmian di potong-tombong di acara next yang itu gue kurang tahu oh gitu ya gue sih agak karena ada anak bandan juga pertemulah kira-kira dia temen lu juga berarti ya disitu ya dia gue cabut dia masih masih aktif ya masih disitu jadi kan karena gue dulu nakal lah ya sekolah tawuran ketanggap ya jaminan orang tua ini nyokap agak capek akhirnya sama nyokap udah tahanin dulu aja jadi kayak sebelum dilan itu itu gue digituin sama nyokap udah dikasih sok terapi dulu udah pak ini anak ibu mau UN saat itu udah biarin biar kapok ya akhirnya gue kapok ya ini yang kayak kalau mengingat selain lagi ya banyak sih kayak number one itu udah menjadi patem gue bahwa ya kalau gak ada dia juga gue mungkin masih urakan lain sebagainya sih kalau pikir juga berubah lah ya capek gitu ya ya kita gak bisa bikin senang orang tua seenggak aja nyusahin sih ya itu sih sekarang gitu sih prinsip sebenernya mudah-mudahan ya emang teraksana dengan baik juga mudah-mudahan ya mulai mencoba lah kayak gue juga ngajak temen-temen kayak mulai dari sorong derut walaupun masih dimenset sama masyarakat lain masih ada salahnya gitu kan tapi gue berapa kali jadi ketua SOTR ya lima kali ya lima walaupun gue sebenernya udah di tiga aja yang tiga kali bertutup jadi ketua udah lah gitu kan saya regenerasi cuman ada aja insidennya ketua yang kabur lah ataupun apalah ya ada lah insiden nah gue sebagai mungkin itulah yang lu kemarin emban nah dapat jatahnya gue mengemban anak-anak adik-adik yang dibawah mau gak mau gue yang ngambil alih semua ya hampir 6 tahunan terakhirlah ya SOTR tuh gue ketuanya pokoknya gue itu udah mulai gak aktif itu udah dari bukan gak aktif gimana pas kamerit itu 2011 gue udah mulai 2011 bulan apa gitu ya gue merit oh gue merit bulan 2 gue merit bulan 2 pas kamerit itu gue cuman dapet beberapa bulan lah untuk gabung sama anak-anak gitu kan dan itu pun gak begitu aktif juga karena posisi gue waktu itu hijra ke Cibitung 2010 akhir itu gue hijra ke Cibitung 2011 awal gue merit dari situ udah tuh gue start tuh gue sih cukup apresiasi ya maksudnya cukup gimana ya cukup kagum lah sama pengek gitu mungkin mungkin kalau pada jaman itu kita semua vakum mungkin sama priuk sampai sekarang gak kelihatan juga gitu kan ya pokoknya dengan struggle-nya dia tetep iya dia tetep survive gitu meskipun posisi temen-temennya pada iya kan gue juga udah married intinya partner buat jalan barang lagi udah kehilangan kita kan kalau sama Komar kita juga udah cukup lama juga temen-temen kali baru sama Komar dan kawan-kawan ternyata Komar satu gangan sama temen bang gue ya memang itu sama si Lepi itu basisnya for a step ya situ itu aja pas main rumah ini komar nah adeknya Komar cancuter jadi abang selengker artinya cancuter ketemunya gua-gua lagi akhirnya yang di tipe ke gua ah di tipe adek gue aman ya gue kan salah satu koordinator di jakarta utara kalau di cancuter namanya cancuter 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 nama fans cancuter kalau ini ceweknya apa ya sama gak ada selengke cancuter 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 nanti kapan-kapan kalau gue pengen ngebedah itu sama eka japa cancuter sama eka japa lu ntar mudah-mudahan ada waktu dan kesempatannya buat bisa berbagi cerita nih sama gue sejauh lu nonton selengah dari 2006 akhir 2006 lu mulai start di 2010 akhir kira-kira ya di awal 2011 iya maksudnya dibilang gak aktif gak sih tetap nonton konser meskibun gak berbarengan karena punya kesibukan kalau gue bilang itu yang paling lu inget apalagi ya entah dari konser atau gue momen satu panggungnya oh gini karena lagi itu selain long tahun tapi gak boleh di Jakarta akhirnya ke Bandung kebetulan openingnya ada 10 juta yang gak ada pompeg sama spasif ya gak tau lah urusan internal manajemen ketemu lah disana akhirnya saat itu kan juga masih keras masalah bola-bola ya temen-temen dejek sama viking lah masih bisa terulah nah itu kan menjadi ini juga kan kita berangkat nih kalau gue berangkat pakai sling gue aman dalam artian kan ya gak ada tuh urusan-urusan bola-bola tapi kalau bahasa canggung itu masih ternyata apesnya lagi kemarin gue berangkat sempet nyewa kop aja kop aja tapi versi baru ya yang udah minibus gitu ke Bandung ke Bandung dan itu diberhentiin nah untungnya yang beneran naselengker nah gue kan punya kartu anggota mereka masih gak percaya nyapi gue bilang kang ini tuh musik gak ada sampur bola dengan seboter bola tapi kan namanya udah reaksi air gitu reaksi udah mulai ketinggian gitu sampai akhirnya gue sih gak masalahin walaupun kawan-kawan gue anak bejek gitu ataupun gue gak masalahin karena ini musik bagi gue sampai akhirnya karena gue kebetulan punya kartu anggota NJ ya gue tuduhin kang kita ini seluruh sama-sama biru ya akhirnya mau gak mau demi menyelamatkan dua bis yang gue bawa kita sama-sama NJ kita anti-dijik gitu karena gue ngomong anti-dijik itu biar menyelamatkan teman-teman yang gue bisa manipulasi akhirnya hampir ketemulah teman-teman sengker lain yang pernah mau buah ya gak ada kejabla nanti suruh cerita itu akhirnya yang mana bener ini ini yaudah jadi sadur jadi kawaneng yaudahlah canjur-canjur ini gak ada kan kita musik-musik tapi ini ya kita cuma nyewa bisnya ada tulisannya aja kooperasi akutan Jakarta itu aja walaupun teman-teman ya adalah masih atri buta dejek tapi gue enggak ya kalo misalnya dejek juga dulu gak kita dejek SMP gue juga punya kartu ini apa namanya dejek gue punya kartu ini ya maksudnya gue tuh zaman saat itu kan masih labil lah yang namanya pocah mau kesana sini mau kesana sini ya sahaja nonton ini kan juga gak mungkin gue digangan mau nonton bola ternyata kita masuk gitu ya cuman gue gak ada masalah sama temen-temen yaudah maksudnya gue udah gak menarik ke huligan-huligan lagi lah yaudah ayo kita sama-sama kawan bahkan di DKI Bendahara kantor diwa tuh yang lembaga itu Bendahara manajemen dejek Haji Jian namanya jadi kalo itu suka cengcingan satiran-satiran tapi cuman bercandaan dong buat seru-seruan di meja kantor lah ya kalo diinget-inget juga kita ketawa-ketawa kan itu yang ini ya ya gue lo inget gak kita dikepung sama petir apa risau vlogadung lativi belum kita gini baru 2 kabapin tapi 2 kampung kita muter ke jatinegara pulangnya itu 1 Jakarta Timur 1 Jakarta Timur tapi seinget gue masalah sekolahan jadi mereka pelajar Timur bersatu Jakarta Timur jadi kita ngepung kita yang kumpis Arnold paling terakhir seinget-seinget gue tuh seinget gue kalo kita ngomongin waktu itu belum ada TV-an ya masih live TV gue kemarin sama Galung nih kameramen sangian nih kemarin acara tahlil tujuh harinya ada si Ajit anak Cakung Polos setelah kelar tahlil kita ngopi kan manis gitu disitu ada Ajit si Kotai sama si Ara itu kita ngopi bareng gue dari disini berangkat sama Galung itu udah janjian sama Penge oke janjian disana lah ya ketemu disana lah ya kita kira udah nih ketemu keluar tahlil kita ngopi nih ngobrol ngobrol ngebahas masalah itu om lu inget gak si Ajit yang ngomong nih waktu lu basis priuk nonton gak yang di acara latv yang keberapa nih gue lupa tuh yang pertama apa yang dua itu pokoknya itu anak priuk itu om ii batunya minta pun itu gue ketawang anak ya kan anjing ternyata bentuknya sama lulu orang ternyata ya kan enggak jadi awal tuh anak berapa anak 57 dia bilang ya gak tau nama kalau kayak 111 kan SMK 55 sama mereka juga nama sebutan udah SMK gak tau loh ya kan mau petir mau orisol gitu gak tau disitu jadi posisi anak-anak cakung polas itu udah dalam keadaan arah balik kan itu kan keluar dari kawasan 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 kan jadi itu keluar mereka udah sempet keluar jadi ada yang teriak nih karena posisi kita mungkin disitu udah bentrok kali kita ya di dalam udah gesekan ya di dalam udah gesekan kita akhirnya pas di luar itu kan bentrok terjadi kan nah jadi kenapa cakung ini ikutan ikut karena yang teriakin ini jual nama timur timur gabung timur gabung dan bentrok anak-anak utara jadi emang ternyata anak-anak cakung ini udah ngeliat disitu udah gesekan cuman mereka mikir bukan bahasa juga mungkin mungkin tapi karena jual nama timurnya nih mereka gak mau gak mau ternyata bentrok mereka mereka gue gue ketawa kalau gak salah saya komis di kolong apa di got got kering kalau gak salah tapi ada anak-anak ada yang kencingin jadi goblokin di gue gitu ya keluar lagi singkat gue ya jadi ini dulu sampai ini kita dikepung gimana caranya ini sampai nanya dulu lah eh diikutin gak diikutin gak tapi keren sih maksudnya kita sampai segitu menghitungnya karena gini gak tau ada baca atau enggak ya gue nonton Cang Cuter di apa kenangannya sama SCTI Kebun Jeruk gue lupa bahwa kita selalu bersinggungan antara barat dan utara lah khususnya Priuk dan Kebun Jeruk gitu-gitu kan itu jadi di jaman itu ya iya mobil metro udah kayak mobil Dufan gak ada kacang akhirnya ternyata teman-teman selenggeru gue pinter ya nyebabkan kita dibacokin di tadi itu dia ngebacokinnya tripleg dari Kabapin itu kan itu sih sampai kita juga punya metode apa namanya kaca depan mobil kita tutupin pakai tripleg yang dibawah Kabapin gitu itu maksudnya kayak kita keator strategi perangnya udah main gitu kan karena tau maksudnya ya berjadari pengalaman gitu kan lu nonton slang di jaman itu ya kalau sekarang udah enak kayak gini kita datang ke konser udah ketemunya slang di Jabodetabek tuh jadi lu udah gak ada mikir baku hantom lagi udah gak ada gitu ketika lu pengen nonton personil yaudah lu ke depan mosing joget-joget udah ntar ke belakang sekarang joget itu gue bakal diketankan di ini ya oh ini ini bareng-bareng gitu karena kalau di jaman itu kan emang kayaknya gimana ya gak bisa kayaknya tuh maksudnya bersatu itu ya mungkin karena emang jati diri juga belum belum nemu juga kalian gitu gue ganti kaca metro semuanya sekitar 1.200.000 tahun berapa itu masih egois banget tuh apes gue gitu sama kejadian yang di lu di nah ntar sih kajabla juga tuh yang di keribungin sama satu ini kan ya walaupun handphone-nya gue ambil juga lah handphone sama tasnya karena-karena ada simpenan lah kira-kira ini langsung pas dipengkek gue tarik tasnya udah buang aja udah gak usah mikir-mikir yang lain-lain lah itu sih ya itu loh maksudnya kejadian-kejadian kayak gitu adanya di konser kalau sama ya ini kayak gue dikerubungin sama yang lainnya gitu kayak kayak misalnya bukan tetap kabur dalam artian gue dipukulin lagi gue berani tapi kayak udah tau rasanya oh di milo dipukulin sama satu terminal gitu kan udah pernah udah pernah gitu kan ya cuman ya gak harus dilakuin lagi tapi jika terdesak oh udah tau rasanya paling gitu sih ya kayak gue maksudnya udah banyak dulu dulu minum-minum juga cuman kalau sekarang ya udah tau rasanya udah lah ganti ya lah dalam artian priuk utara gitu selaluin gue nge-ban juga sempat ribu sama Jakarta Barat di Jakarta Barat gara-gara nama priuknya aja itu gue di jaku masih ribut ya gitu di musium mandiri masih ribut ya karena gue priuk nih kayak mungkinpun di luarnya mencari jati diri gue nih abis lawan priuk gue menang ya mungkin ya mungkin tapi paniknya tanya kan kalah semua yang selama gue alamin ya gue gak tau kalau misalnya ketemu basis yang mana gitu kan lebih brong lagi lebih brong lagi ataupun yang dalam kategori grade yang masih di bawah ya bisa aja juga karena kan kayak misalnya bicara ah kok 11 jaman sekarang copo sih ataupun culun sih ya beda jaman beda generasi beda nyali beda ini kan paling gue ngomong gitu dong sih paling ini ya kalau misalnya di jaman misalnya dibalikin lagi dulu dengan sejarahnya bad way seperti apa ya hari ini juga gak bisa diharapkan dengan apa-apa juga kan ya masih ya kita harus mengulang prestasi yang kelam ya prestasi dengan yang baik yang positif sih kita punya strategi yang lebih dajl ya secara prestasi ya sama ini gue juga di sebelas selain Arnold terus siapa Almarhum bukan Almarhum Kumi Sarul oh namadah juga itu Sarul iya 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 won bawang Sarul itu selain kita juga kalau lagi jalan itu gue inget banget bener-bener ngejagain gue di sebelas maksudnya kan setiap sekolah punya ini punya tradisi yang berbeda apalagi STM kan katanya kenama Pripy Songgel dia yang paling depan itu emang isinya pada jaman itu orang-orang Badung-Badung padahal dulu ya inilah yang toprongan nih musik ya tadi musik dijujelin dulu malah gue cita-cita gue SMP gue di Cokro gue kan STD di depan gangan tuh STD Cokro STM di Rencana karena Harry Cimol ya kan gue udah bagai saudara sama keluarga itu yaudahlah kalau udah lulus Cokro aja tapi berjalan gue di satu musik udah kelam pengorongan ternyata abang-abang ini adalah pentol-pentolan di sebelah ya gue juga bisa kali jadi gitu gitu kan ya sampe gue ya samalah mungkin yang kayak orang luar mau bentukin priuk mau jadi-jadi diri gue juga sama dulu Almarhum PTW juga gue berendam ya zaman itu ya ya masalah-salah paham adanya di kolekin gitu adanya di kolekin ya gue gak peduli karena dulu ada kawannya Rian kawannya Anto Angin nyebut nama Arno tapi kata Almarhum gue gak goyang gue bilang iyalah gak goyang orang kade musik gitu kan kawan gue juga kakaknya alum disitu dia samperin sih TWnya ngomong gini eh gue kelas 1 lu kelas 3 lu ngolain gue ngasih masa gue kelas 3 gak boleh kelas 1 nah steppennya Almarhum itu gue pake ketika dia ngomong benturan eh lu jualin nama Teo ya gitu yang soalan gak peduli gue gak goyang jadi gue balikin aja gitu ngomong Almarhum ya gesekan dikit lah gayungin dikit gitu-gitu udah dateng ke TW anak-anak kabur semua ya masih ada momok wah serem nih ya enggak lah gue gak ada cerita gue tubruk aja nyampe gue tubruk eh wah gue kelas 1 lu ngolain nama si dobleh pengusuran siapa gue lupa namanya veteran juga si Asep juga tau gue ngasih ya lu adik apa adik-adik Arnold jual general ya Basip lu kan general general nyebut general priuk aja lu gak goyang ya gue juga gak goyang jual nama lu dan hari ini gue kelas 3 masih gue mau kelas 1 begonya kawan gue yang udah setting setting bawa barang lah dari dalam sekolah ah jadi gak tapi udah ya TW-nya udah ngapain akhirnya gue tembak yaudah wah maunya gimana panjang-panjang pendek-pendek yaudah koleganya semuanya kita minum barang yaudah gue nyampe punya hutang amal-amarum nongkrong di plumbang ya sama kalau susah kayak kita rasa lah iya gue udah datangin PMP itu gue gak mungkin kosongan dong ya sampe gue ya hutang lah tapi gue sempet waktu pas meninggal beliau meninggal selang berapa hari gue duduk di tempat yang sering dia nongkrong gue duduk anak-anak gue yang pernah bersinggungan sama gue ah disini ya gue gak besi hutang santai aja gue bersinggungan gue bakar serokok dulu rokok gue balik intinya gak ada hutang lah kira-kira biar aman lu ya kalau yang bersanggungan udah gak ada ya gitu ya sarul sih kalau sarul tuh apa ini gara-gara ada basis mayoran saat itu kan kalah main judi uang bayaran masih badung lah uang bayaran buat menjudi di sekolahan nah diceng-cengin sama anak-anak diceng-cengin oh pria mau gambil gini-gini gue gak gue gak lapor ke jenderal-jenderal yang saat itu ya ada Asep ada sarul ada Ijul juga masih Ijul ke kelas gue satu tingkar ya masih itu lah gak taunya nyampe nih omongan ini ke jenderal-jenderal pria gue lagi makan ikut tuh ke WC dibukulin di aduh ya kan gue bukan tipikal cepu kan yang lapor-laporin yaudah gue anggap cuman ceng-cengan doang ya gue untung di sebelah ada tandemnya sama Adi Black walaupun Adi Black gak sampe kuntas faktor kena-kena remaja semua ada masanya lah ya kalo badungnya gue semuanya bagian dari strategi di gue sih tapi peluru di depan bukan gue kayak di kelas tuh ada tubuh komet anak A8 ya dia jadi peluncurnya gue di belakang yang set-set lah gue Black gitu-gitu kan gue di belakangnya yang bagian set jadi gak harus tampil ntar kalo ngomongin sebelah sancol orang-orang tersebut ntar bakalan gue tarik buat belakang ceritanya ya dari ya namanya lingkungan ya kan semua lah kayak temen-temen gue juga yang ada di kampung Jawa mau yang di budut itu kan bagian kebanyakan dari gangannya anak budut ya pada masuk budut semua tapi gue pernah ngelamar di budut gue Black ngelamar di budut diantara mamadan gue juga sama name gue sama Black tinggi saat itu tinggi cuman ketika STM-nya melihat alamat gue warakas Black ya pokoknya tanjung berikut suruh geser SMA ternyata memang ngebatuh SMA-nya tau gitu gue di SMA aja tapi gue mikir gini kalau gue SMA menangguh di 80 gue didaftarin di 80 sama guru matematika gue di SMP karena gue gini-gini tingkat 10 besar satu angkatan tingkat 10 gue cuman kalau kita ngomongin masalah tolong-tongan ya di jaman itu STM emang paling idolnya ya budut tapi kan kita misinformasi kayak sekarang ternyata harapun besar banget ternyata SMA gitu ya maksudnya kan kayak itu gue udah mikir saatnya juga udah mikir bicara dengan jaringan sih bahwa ini mereka teman-teman yang berduit dan sebagainya mudah-mudahan gue misalnya cuman kayak rejekinya dia bisa gue bisa kebawa dengan rejekinya dia gue sih itu pengaruh juga sih iya presensi itu penting sih gue ngomong sama orang kaya masa lu gak ketularan ya ipatnya kayak gitulah ya kan nyokor pernah ngomong gue orang susu tapi gue gak mau di apa namanya di dikecilkan sama orang-orang gitu nanti gue juga pengen ngobrol tuh kalau masalah budut sama panji bad boy nah itu mudah-mudahan kalau ada waktunya kita ngobrol-ngobrol lah ya termasuk kan kawan dulu yang pernah karyawan om sugay om sugay kan budut punya tuh sama bandi sama bandi basis beda basis doang basis anjul sama ya itulah maksudnya kayak ada sugay juga ya karena mungkin lingkungan perusahaan itu banyak anak negangan jadi juga dia sama guanya juga kayak gimana kan uaknya yang jaga almarhum babi amut nanti ada foto itu kan uaknya apa omnya gitu omnya omnya om sugay ya kayak gitu aja ya kayak tadi lo bilang bawa nonton konser sekarang udah gak ada geseran semua kayak dikaren kawan sari ini tuh nama mau kayak anak bompis amat jadi om gue cerita sama Mali cerita ada tuh anak sebelum ini tapi gak pernah nama lu lu emang ngomongnya apa alpian ya gak gak ada nyari alpian aa tau alpian mah ini bang kome iya alpian sah ya ya cuman gue coba kayak setiap di sebelas tuh kayak udah nongkrong di batboy nongkrong di batboy memperkenalkan kayaknya gue mempromosikan bahwa batboy juga gak di priok ini gak sekeras apa yang didokmakan dan istifakan orang-orang masih sering kambangnya itulah yang terbukti kok ada vocalist paper gangster omuk-muk nongkrong kan di batboy nyata oke begini ya ya memang dulu dia sempet besar di priok juga tapi di bakti lu masuk ke warakas ya iya tapi pas udah masuk ke warakas dia sudah besar dengan bandnya paper gangster salah satu band hardcore tertua alas 96 kan dia salah satu mentor di musik underground juga lah ya itu dia nongkrong nyata gila asik malah kayak nongkrong di kekape-kepe di ledeng aja lah kenapa nongkrong di ledeng kita di ledeng kita didudukin gitu lah biasa lah berkonser lah iyalah selalu menonton terus ya kan manggung-manggung yang ngerasain importnya lah ngerasain itu gitu kan ditonton rekaman dan sebagainya sampai madan juga gue manggung saat itu di ya di di priop juga sih di jalan bugis salah satu acara dari ya abang soroni lah yang punya hajat kita manggung gue udah di DP ya karena gue punya manager ya ada managernya lah udah di set kayak gimana lu ngontak gue tapi gue udah ngomong gue gak bisa yang gue manggung cuman madan langsung menembak cara gini lu milik kawan lama atau kawan baru ya akhirnya gue milik kawan lama dulu lah oh itu baru di mana sih teksas ya di REL ya bancek MC-nya itu acara teksas itu pas pesis banget malam kawan baru 2013 itu acara teksas musiknya akhirnya gue ngomong sama manager coba tolong di telat-elatin dulu di tuker-tuker lah enggak bener gue lah berhasilkan tuker-tuker dulu sama yang lainnya lah tuker dangdut dulu atau tuker apa sweep-sweep waktu loh walaupun secara profesionalisme sebenernya gak boleh kan gak bisa ya karena gue maksudnya ketika itu sebenernya jadi kayak madan pengen main karena emang dia sering gaming sama gue kan seleng-selengan gitu gue lalu seleng gitu dulu kok lah gue sering main sama madan itu dia sebagai vokal gue ngisi di gitar biasanya yang gitar di satu lagi Eka dan basisnya ini lu ya posisi siapa sih yang bisa jamin-jamin si ini ya kadang lu juga terkadang gitu tergantung lihat siapa yang lagi kosong nah pada waktu itu bung kita ada acara nih gue ada ini yang di Texas nih kita mau main tapi kita boleh nabu seleng-seleng aja kapan tahun baru yaudah bisa lah gue bilang siapa aja personilnya si emang mau gak ya coba kontak-kontak gini kan jadi ini misi gitar misi gitar kita kurang basis gimana nih si aja udah gue hubungin lu kan gak tau eh gak bisa nih kalau di ma bentrok sama acara gue masalahnya gue jam gue tadi ngomong rondonnya gimana kok sama lagi rondonnya iya intinya lu bentrok di jam yang sama gitu kalau masalah waktu masih ini iya akhirnya lu ditodong badan ya kalau mendingin sekarang ini mendingin kawan lama bukan baru yaudah kawan lama deh ayo buat telepon manajer atur-atur dulu waktu cuman gue main gelisah juga gue ngomong chatin gue bangun sepuluh yaudah ya bang ya paling yang lain-lain gue rapi karena setelan band gue kan ada kayaknya foto-nya masih nge-nge ada kita lain-lain gue masalah gue fotonya cuman di jaman itu kan pasti game gue kameranya kayaknya nge-ngek sendiri kan gue dengan yang lain-lain pada ura-ura kan gue rapi dikit-jari kayak kayak gitu lah tapi dapet bayaran nak dapet bayaran juga tuh ya iya tapi bayarannya bukan duit kalau waktu pas magung teksasi itu kan langsung balik tuh ya kan langsung ke magung satunya sama si WT Hidung gue dikirin ke belakang tuh gue dikirin ke belakang tuh sama Hidung dikirin ke belakang tuh dikirin ke belakang tuh dikirin ke belakang tuh gue tuh pernah ikut sih alam tuh anak roh badak gue udah kayak iya dia bagai foto-foto juga yang gini di t-rex iya sampe jadi t-rex tapi gue ngerasain itu 11-12 gelas langsung gue geser gue masih apa? marama atau siapa? gue ngebunin gue yang langsung geser kan sono kan ya ada ritual-tual lagi itu gitu dibunin dua jerigen sama rokok-rokok yang bikin itu bikinan rokok-rokok bikinan bongkos dong iuh kacau waktu gue itu keren emang udah ini hadiah? udah enggak 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 bisa udah dipetin aja hadiah ya tapi mental walaupun beda gitu tapi gue pernah diposi gue bangun di Gang 17 acar-acar agian Gang 17 sering tuh gue bangun panggung sih tuh beda gente case mentality doang sih ayo nih beda panggung ataupun kayak misalnya lu panggung di acara-acara formal ataupun acara-acara kawinan lu bisa iseng aja kayak sana kan suka iseng-iseng juga nganggung dimana-mana kan ya salah satu lah kalau influence juga salah satu misalnya itu lah ini kalau kita repotilah sih terlalu banyak nih ya yang di banyak banyak asalnya di kameramen gue gue udah agak-agak nyangsir-nyangsir nih kayak kameramen gue ya takutnya meledak juga nih kamera dum gue meledak ya kita closing aja kali ya boleh boleh waktu juga udah menjelang subuh juga nih hampir subuh ntar kita kapan-kapan kita berbagi cerita lagi nih ya boleh-boleh ya nanti gue kontak lagi lah mudah-mudahan nih gue pengen orang-orang lawasnya nih Madan Penge Luluh Dino Black Bung Arnold ya Eka Ladok ya pokoknya ya di jaman itu kita duduk manis duduk bareng-bareng ya kan sampe ya ketawa-tawa lah ketawa-tawa lah ketawa-tawa lah ketawa-tawa lah ketawa-tawa lah terlalu banyak ini kayaknya gak gak cukup mendukung nih ya kan closing statement dari lu nih ya anak prib itu punya mental yang sudah sangat tidak ragukan lagi bahwa keberaniannya itu di atas rata-rata nah silahkan lah coba lah untuk keluar dari suara nyaman karena statement gue gini sih banyak orang pintar belum tentu berani tapi orang berani ingin belajar untuk menjadi pintar yang penting bermanfaat ya yes buktinya temen-temen ya selengker lah karena punya keberanian kita mencoba untuk pintar ya banyak temen-temen yang sudah ada bukti kok punya mindset itu jadi jangan minder jangan jangan minder ya itu pakai statement itu aja banyak orang pintar tapi orang berani ingin belajar untuk jadi pintar cukup closing statementnya cukup lanjut lagi ya thank you thank you banget pokoknya atas waktunya atas jamuannya apanya lu gue doain masuk surga amin kayak statement terakhir amin dong tua masuk surga sehat-sehat buat lu buat keluarga buat temen-temen semua lah crew GWTV kontak sukses juga itu pilihan lah ya tetep doain terbaik lah buat temen-temen semua lah sekian aja ya dari gue sendiri dan AA salam hormat salam bahagia dan tetep enjoy peace